Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di channel spiritual 21 Yang merupakan channel edukasi spiritual Bagi siapapun, bagi anda dan sekalian Penggemar ilmu-ilmu spiritual Dan hal-hal yang bersifat misteri Disini kita akan membahas materi Atau video kali ini akan membahas tentang Bagaimana cara kita membuat tangga Bagi para pecinta spiritual Atau pecinta ilmu-ilmu misteri Dalam membuat sesuatu Maka harus diperhitungkan dengan baik Karena kalau tidak pas Dan tidak baik akan menyebabkan Celaka Maka dari itu Bab ini akan menjelaskan Secara ilmu leluhur Atau secara ilmu zaman dulu Peninggalan para leluhur-leluhur kita Yang mungkin bisa digunakan Untuk anda sekalian Ketika anda akan membuat tangga Baik itu tangga di rumah Di taman, di kantor Maupun tangga untuk suatu pekerjaan Mungkin untuk memperbaiki listrik Memperbaiki kabel Memperbaiki kenteng dan lain sebagainya Caranya adalah seperti ini Ketika kita membuat tangga Maka Kita harus menghitungnya Yaitu caranya dengan Hitungan 3 Gampangnya seperti ini Apabila Tangga kita Itu seumpama berjumlah 5 Tangga kita Jumlahnya anak tangga Maksudnya Anak tangga kita Anak tangga yang dibuat Jumlahnya 5 Caranya seperti ini Dihitung Ondo Indi Diok Berarti kan 3 Ondo Indi Diok Ondo Indi Berarti jatuh pada Indi Sudah paham Sudah paham Saya ulang lagi Saya kasih contoh Tangganya berjumlah 5 Anak tangga Kita hitung Hitungannya 3 Ondo Indi Diok Kembali ke Ondo Indi Berarti Jatuh di Indi Nah sekarang Saya akan bacakan Yang Apabila Jatuh Di Ondo Maka Tangga itu Bahik Apabila jatuh Di Indi Itu akan cepat Terusak Apabila jatuh Di Diok Maka akan Sering menjatuhkan Seseorang Nah Untuk Pemirsa sekalian Yang ingin membuat Tangga Berarti yang paling bagus Adalah Jatuh Di Ondo Ketika tadi ada Contoh 5 Anak tangga Jatuhnya di Indi Maka akan Cepat rusak Dan Mungkin Akibat dari Kerusakan tangga Akan Membuat jatuh Juga Dan Jangan Sampai Jatuh Di Diok Karena Ketika Jatuh Di Diok Menurut Kepercayaan Orang-orang Dulu Akan Banyak Yang Jatuh Ketika Melewati Tangga Tersebut Sudah Paham Pemirsa Silahkan Bisa Bertanya Di Kolom Komentar Insyaallah Akan Saya Jawab Sebisa Saya Mungkin Pada Kesempatan Kali ini Hanya Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Kita Sambung Di Lain Waktu Dengan Materi Fresh Atau Materi Berikut Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Spiritual